Survivor, kita masih di ladang sorghum bersama warga-warga yang ada disini, warga lokal yang mengupayakan lahannya menjadi lahan sorghum seperti ini sobat-sobat Dan salah satu petani yang berkolaborasi berkebun sorghum disini adalah Ibu Yenita Selamat sore Ibu Selamat sore Pak Sudah masuk ke bulan berapa nih tanam sorghum disini Ibu? Ini udah masuk bulan ke... Berapa ya? Ini belum berapa? Sudah masuk bulan ketiga kalau salahnya? Iya, bulan ketiga sudah Jadi waktu dekat katanya mau panen raya Ibu ya Gimana Ibu pengalaman pertama menanam sorghum? Ada kadang bingung nggak Ibu? Ya bingung, awalnya bingung Jadi lama-kelamaan kita tanya, menanya, belajar kan Lama-kelamaan ya bisa Dan selalu dapat bimbingan dari PPL Ibu ya? Bisa, selalu-selalu Sebelum tanam sorghum Ibu tanam apa Ibu? Di sini dulu awal tanam itu jeruk, pisang, terus ke singkong Lalu kita coba lagi ke sorghum Iya, dapat dukungan dari toko masyarakat juga Bu ya? Kalau nggak salah dari Pak Markus Juk ya? Iya, dari Pak Markus Juk ya Dan juga dapat support juga dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalau Ibu lihat lahannya semua ditanamin sorghum, senang nggak Bu? Senang banget Iya, hasilnya bagus Bu ya? Hal yang baru dari sorghum yang Ibu belum tahu itu apa aja Bu? Selain buahnya yang bisa dimakan, apa lagi? Batangnya tapi tadi sudah rasa, ternyata enak Baru pertama kali Bu ya? Iya, baru pertama kali mencoba batang sorghum ternyata manis Manis ya? Iya Jadi nanti kalau misalnya ini prospektif kan Bu ya? Ini kan kita belum tahu gimana nanti penjualannya gitu kan? Terus juga proses pengolahannya Nanti ke depan kalau lebih menjanjikan Berarti Ibu lebih semangat lagi nih untuk tanam Lebih semangat lagi Tantang mundur Semangat lagi Iya, soalnya semakin lama Semakin apa kita mengurus sorghum ini Semakin gampang rasanya Oh gitu Dibandingkan dengan jagung Bu? Dibandingkan jagung Kalau jagung belum pernah sih Gak tahu ya yang teman-teman yang lainnya kan Kalau saya belum pernah jagung Nanam jagung seluas ini belum pernah Sorghum ini kan baru pertama kali Awalnya memang ini Masih latihan dulu kan Belajar dulu Ternyata gampang Gampang ya Rasanya juga enak Manis ini Batangnya Batangnya Tapi untuk mengolah sorghumnya sendiri Belum pernah Bu ya? Belum pernah Kira-kira kalau menurut Ibu nih Kan belum pernah Belum tahu caranya Kira-kira gimana cara mengolahnya Kalau menurut Ibu? Gak tahu juga sih Kalau saya ini kan bagi saya kan Nekat dan semangat Saya mau menanam sorghum Karena saya ini diabetes Oh iya iya Selain air dari batangnya Ini sorghumnya pun bisa bilang kan Untuk Mengganti nasi Mengganti nasi Lebih rendah Kadar gulanya Jadi saya lebih semangat gitu Pak Iya iya Syukurlah Jadi mungkin nanti tetap dikupas Terus juga nanti dijadikan nasi gitu Bu ya Mungkin ya Atau jadi bubur gitu Iya Saya penasaran nih nanti kalau Ibu masak Terus nanti gimana rasanya Iya Akan kita coba nanti Kalau untuk lahan Ibu sendiri Ibu ini disini lahannya berapa sih Bu? Ada 2 hektare setengah Oh 2 hektare Semuanya ditanami sorghum seperti ini Jadi total semua 30 hektare Bapak Ibu punya 2 hektare setengah saya Masih ada gak sih Bu Lahan Ibu selain tanam sorghum Ada di tanam yang lain juga Ada di lahan lain Kalau lahan di saya Yang lain saya tanam singkong Pisang Iya Nah itu biar bisa pendamping sorghum gitu kan Sorghum bisa dapat Yang lainnya bisa dapat gitu Harapan apa Bu? Kedepan Baik itu ke pemerintah Maupun masyarakat Terkait produk pertanian sorghum ini Seperti misalnya Semoga nanti laku di pasaran mungkin Semoga dapat Bantuan lebih banyak dari pemerintah Terkait bagaimana Itulah salah satu impian kita Semangat menanam sorghum Semoga kita lancar Bantuannya juga lancar Betul Bu Kesehatan kita juga lancar Sehat selalu Betul sekali Bu Jadi kalau biasanya Bolak-balik setelah ini Setelah panen Atau setelah mengurus kebunnya Itu balik lagi ke Tanjung Bu ya? Iya Di Tanjung ditinggal dimana Ibu? Saya tinggalnya di Cendana Oh di Cendana Oke Baik Bu mungkin mau lanjut lagi Bu ya Mau dipindahkan ke sana Bu ya? Oh iya Oke makasih banyak Ibu Sama-sama Pak Oke Sobat Survivor Kita akan lihat hasil panennya yang sudah Disimpan di dalam Kita masuk aja Oke Sobat Survivor Wih ada adik-adik Lagi main Sebagian sorghum sudah Siap untuk dijemur Sepertinya Seperti ini Sobat Survivor Jadi mau dijemur nih Jadi dijual perikat ke atau gimana nih ceritanya Bisa Oh mau di tempat jemurnya ya Oh saya pikir apa tadi tempatnya Ternyata untuk jemur Berapa Bu saya ikat Bu? 10.003 kayaknya nih Jadi proses selanjutnya nih Bu Kalau boleh tahu setelah tadi sudah dipanen gitu kan Bu ya Nanti rencananya selanjutnya dijemur Lalu kemudian gimana tuh? Ini kayaknya sementara di drop ke ano dulu ya Ketempatnya PT Sorghum ya? Iya Bu Rencananya di drop dulu di ekspor ke tempatnya di Jakarta ya? Oh gitu Nanti bakal diteliti dulu Bu ya Oh iya 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 Wah keren banget ya Jadi bener-bener ini ada koordinasi yang bagus gitu Sekaligus juga ini bisa jadi apa namanya Kedepannya bisa bener-bener diseriuskan untuk dikembangkan lebih luar Ya ini petani agak bersemangat karena kita didukung dari PT Sorghum Iya kan Pak? Kita didukung dari PT Sorghum Indonesia yang di Jakarta Beliau sering kesini Oh Mendukung petani disini Cukup lah Untuk menanam Sorghum ini Mudah-mudahan ini merupakan masa depan Kaltarak Amin 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 Luar biasa Jadi kalau memang di lahan pasang surut itu Singkong agak sulit tumbuh karena Buahnya itu dibawa di tanah Dan sementara pasang surut Nah sementara kalau seperti Sorghum ini Buahnya paling atas Bu ya Iya Kalau jagung kan di tengah-tengah Kalau ini paling atas Jadi aman dari pasang surut sih harusnya sih Sayangnya memang Buahnya besar-besar seperti ini Karena memang cuaca di Kalimantan ini kadang-kadang Apa namanya? Pancaroba Pancaroba Seperti itu sehingga Betul Sehingga Kondisinya seperti ini Ada yang berjamur Sobat Survivor Nanti saya rasa ini tidak masalah Jamurnya pun bukan jamur beracun ya Jadi Dengan mungkin Sedikit Treatment Nanti mungkin jamurnya bisa di Di apa Di kontrol seperti itu Oke Sobat Survivor Jadi inilah dia Lahan 30 hektare Penanaman Sorghum Sobat Survivor Di lahan ini Dan Baik dari Dinas Pertanian Dan ketahanan pangan Kalimantan Utara Maupun juga Dari pihak-pihak eksternal Bisa nanti Bekerja sama Sebagai off-taker Untuk bisa membeli Hasil petani Dari masyarakat ini Berupa Sorghum Dan yang menguntungkan Dari Sorghum bagi petani Adalah Tidak perlu Ini bisa ditanam Lebih dari Atau bisa Panen lebih dari sekali Setelah tanam Jadi bisa panen Sampai 3 kali Kalau gak salah Jadi ditebang Tumbuh lagi Ditebang Tumbuh lagi Nah seperti itu Jadi cantik sekali ya Sobat Survivor Bisa dilihat Hijau seperti ini Bukan jagung Dan juga bukan Padi Tapi ini adalah Sorghum Sejauh ini kita melihat Hamanya juga tidak Se ekstrim menanam padi ya Karena Walaupun mungkin Tetap ada burung yang makan Tapi Tidak se ekstrim ketika Tanaman padi Pada saat-saat tertentu Dan semoga ini bisa terus Menyemangati para petani Yang Ingin mengembangkan Sorghum Dalam Jumlah yang lebih Luas nanti Tentunya dengan Support dari Dinas-dinas terkait Dan juga dari Pihak Off-taker Yang siap untuk mengangkut Hasil Hasil pertanian warga Yang ada disini Sobat Survivor Oke Sobat Survivor Kita coba untuk Kembali mendekat Melihat para Warga disini Memanen Sorghum Jadi ini ada Sorghum-sorghumnya Sobat Survivor Ini agak Agak kurus ya Disini Kalau seperti ini Mas ini Sudah bisa Sudah boleh Sudah bening kan Itu enggak Ke sana Berjejer tuh Bu Bukan Itu enggak ada Ini Ini berjejer ke sana Sudah boleh Dari sini enggak ya Nanti Batangnya di bawah Tumpuh lagi nanti Jadi ibu Enggak capek-capek Tanam Terus Tanam berulang-ulang Oh Kamannya terlari Halo guys Halo guys Kami di Pol Sorghum Kami lagi panen Lagi panen ini Jadi disini Mayoritas Warga Dayaknya Dari Dayak Kayan Ya Dari Dayak Kayan Debu dari Serbuk dari Jamurnya itu Semangat guys Semangat guys Kami di Pol Sorghum Sorghum itu sehat Keringat itu pun sehat Kalau panas Tantang mundur Maju terus Buat Pokoknya ada Heman Kami Ini Berdiri Lepas Tentang Iyalah Ini Tantang Tantang Semangat Semangat bang Oh Semangat Semangat Apalagi anak mudanya Wah Mantap Semangat Alhamdulillah Alhamdulillah Haleluya Alhamdulillah Berarti ini dipotong habisnya pak ya Boleh Itu udah Iya Kalau udah gak produktif gitu ya Nah ini sudah survivor Buahnya sangat bagus Tapi memang Serangan Jamurnya juga Boleh Nanti lihat di youtube ASEAN SURVIVOR Semangat bang Panen sorgum Panen sorgum Yang penting jangan terlalu hijau begini mas ya Iya Kalau kayak gini Boleh sudah Sudah selesai proses panennya Sobat survivor Dan mereka saat ini sudah Kembali ke Tempat istirahat Dan ini adalah alat-alat Sangat lengkap ya Sobat survivor Jadi baik itu Semprotannya Maupun juga Pupuknya Itu sangat lengkap Dan juga Topi untuk melindungi Dari panas matahari Dan saat ini Dari dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Juga Menyerahkan Seperti Pestisida Dan juga Herbisida Beserta juga Apalagi itu Itu dua ya Oh fungisida Untuk Memastikan tanaman Sorgum ini Bisa dipanen dengan Baik Sesuai dengan Harapan nanti Di Masa panen nanti Sobat survivor Jadi sedang berkumpul saat ini Para perwakilan petani Dan juga dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Utara Terima kasih